Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Ayat ini berbicara tentang Musa alaihissalam dan Khidir alaihissalam Jadi ketika Musa dan Khidir bertemu Kemudian mereka berhenti di sebuah negeri Kemudian berhenti di situ ada dinding rumah yang hampir robo Milik dua orang anak yatim Kemudian diperbaiki oleh Khidir alaihissalam dan Musa alaihissalam Singkat cerita Musa ini kan gak sabar Sebenernya sudah diwanti-wanti sama Khidir alaihissalam Satu orang nabi Aku tidak sabar Insyaallah sabar Ceritanya maksud banget Akhirnya bertemu mereka di sebuah negeri Negerinya penduduk kampungnya jahat-jahat pada saat itu Minta Musyafir minta tolong Untuk diberi makan juga gak dikasih makan Musa alaihissalam dan Khidir Tiba-tiba berhenti di sebuah rumah milik dua orang anak yatim yang hampir roboh tadi Tiba-tiba Khidir ini bangun rumahnya Temboknya dibenerin, temboknya dibenerin Musa juga sama Ketika sudah capek Musa ngomong Kok benerin rumah sih hampir roboh milik penduduk yang jahat-jahat seperti itu Kemudian Khidir mengatakan sudah perjalanan kita cukup sampai disini Karena dari depan sampai belakang perjalanan Kamu termasuk orang-orang yang gak sabar Baru dijawab turun ayat ini oleh Allah SWT dalam surat Al-Kafiyyat 82 Jadi dinding ini milik dua orang anak yatim Dan di bawah dinding ini ada peninggalan harta bapaknya Wakana abu huma soliyah Nah kuncinya ini di ayat terakhirnya Kenapa Allah mendatangkan dua orang nabi untuk membangun dinding yang hampir roboh tadi Yang dalamnya ada harta peninggalan bapaknya Wakana abu huma soliyah Karena dulu bapaknya itu orang yang soli Jadi rupanya Allah mengirimkan dua orang nabi untuk menjaga dua orang anak yatim ini Rumah seorang anak yatim ini dua orang anak yatim Gara-gara bapaknya yang soli Kalau rumah jenenggan itu dibangun oleh tukang yang adan duhur gak pernah solat Ada anak yatim yang rumahnya itu dibangun oleh dua orang nabi Rumahnya hampir roboh yang bangun itu dua orang nabi Musa dan kiddin Bukan albu huma soli Karena bapaknya dulu seorang yang soli Kalau kita buka tafsir ilmu kasir itu tafsirnya lebih ngeri lagi Rupanya anak yatim ini turunan yang ketujuh dari bapaknya yang soli Jadi cicit-cicitnya Jadi kesolehan bapaknya itu bisa menjaga anaknya sampai keturunan yang ketujuh Maka kalau ada istilah Harta seseorang itu gak habis dimakan tujuh turunan Ini kesolehan bapaknya itu gak habis dimakan tujuh turunan Maka kalau ada orang bapak ngomong aku sayang banget mas kalau anak itu Tapi gak pernah solat Maka bisa dipastikan kasih sayangnya itu bohong Kenapa? Kasih sayang jendenggan terhadap anak itu dibuktikan dengan menjaga kesolehan diri seorang ayah Itulah kenapa seorang anak kok beling banget Karena ayahnya enggak menjaga kesolehan dan Allah enggak memberikan penjagaan kepada anak-anak Maka ketika jendenggan mau beling Kalau mau rusak, ingat rusaknya itu berpengaruh dengan anak Maka ada seorang bapak itu gak pernah ninggalin solat wajib berjamah di masjid Setelah solat wajib ditutup solat sunnah Solat wajib ditutup Kemudian ada orang iseng nanya Ada orang iseng Pak, jendenggan kok solat wajib? Solat wajib ditambahi solat sunnah Mereka ngopo Kemudian jawaban seorang bapak ini menggetarkan hati Aku khawatir kalau aku meninggalkan solat wajib dan solat sunnahku Allah enggan menjaga kesolehan anak-anakku Allah enggan menjaga kesolehan anak-anakku Permasalahannya dengan apa kita menjaga anak-anak kita Rupanya dengan kesolehan diri kita Yang akan menyebabkan Allah menjaga anak-anak kita Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati